Memerankan sosok ratu horor Suzanna menjadi tantangan tersendiri bagi Luna Maya, yang saat ini menjadi pemeran utama dalam film berjudul Suzanna Malam Jumat Kliwon. Dia mengaku sempat kesulitan memainkan sosok Suzanna Muda dalam film terbarunya. Meski ini bukan pertama kalinya dia memainkan tokoh tersebut, karena lima tahun yang lalu dia pernah berlakon di film Suzanna bernapas dalam kubur. Luna mengaku tokoh Suzanna yang diperankan kali ini berbeda dengan film sebelumnya, di mana film Malam Jumat Kliwon merupakan gambaran saat Suzanna masih berusia di awal 20 tahunan, sehingga dia harus menambah berat badannya seperti Suzanna saat muda. Ditemui di sela-sela syuting film horor terbarunya di Kota Semarang pada 8 Juli. Luna pun menceritakan agar mampu memerankan sosok Suzanna dengan sempurna. Dia mencari referensi dengan menonton film-film horor yang pernah dibintangi seng ratu horor. Termasuk berlatih vokal secara khusus agar lebih menjiwai dalam pengucapan dialog layaknya Suzanna. Di eskalasi kerenannya itu, jadi harus kayak nonton filmnya banyak-banyak, terus kayak dipuzzle-in gitu, oh ini cocoknya di sini, oh cerita ngomongnya gini, emosinya begini, oh dia kalau nadanya tinggi, dia happy, dia ini, dialeknya begini nih, gitu. Itu sih yang paling peang menurut saya. Bagaimana sih menghidupkan legend, gitu kan? Gak cuman tampilan kalau sekarang, jauh lebih dari itu. Bagaimana struktur ceritanya, bagaimana karakternya, bagaimana hal yang kita belum munculkan di yang pertama, itu kita gali semuanya. Film Suzanna malam Jumat Kliwon sendiri direncanakan akan tayang di seluruh bioskop di tanah air mulai 3 Agustus mendatang. Di mana Luna juga akan berhadapan dengan sejumlah aktor dan aktris senior, seperti Sally Marcelina dan Cliff Sangra yang merupakan suami Suzanna. Dari Semarang, Jawa Tengah, Suryo Wicaksono, kantor beritanta Ramu Wartakan.